Intro Halo Sobat Youtube, bertemu kembali dengan Wayan Warbama Channel Dengan Pak Kumis, selamat sore Semoga Sobat Youtube saya temui dalam keadaan sehat walafiat Pada sore hari ini, saya akan memberikan sebuah tips Bagaimana caranya menyeburkan bahan bonsai kelapa kita Yang layu dan doyo seperti ini Namun sebelumnya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komentarnya Dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terupdate dari channel saya Yuk ikuti video saya berikut ini Oke Sobat Youtube Ini adalah bahan bonsai kelapa gading yang saya miliki ya Ini kelapa original Usianya sekitar 2 bulanan ya Tapi setelah saya lakukan sehat mawar Kondisinya seperti ini ya Seperti dehidrasi Daunnya menguncuk dan agak loyo ya Nah pada sore hari ini ya Saya akan berupaya untuk menyumburkan ya Kondisi bahan bonsai kelapa ini Sehingga diharapkan nanti bisa tumbuh normal ya Tipnya seperti apa ya Nah langkah yang pertama yang saya lakukan adalah Melakukan pemotongan ya Ini akan bisa potong Ini ya Ini kebetulan kemarin saya taruh di tempat Yang terbuka ya Kebetulan turun hujan ya Ini agak ada sedikit basah ya Sebenarnya kering nih Ini batangnya goyang Ini ya Di bawahnya saya kasih sabut kelapa ya Untuk menjaga kelembaban media ya Kemudian ini ya Saya kasih media Itu campuran dari Sekamentah Kemudian kokopit Pasir Kupuk kandang Dan tanah ya Ini saya campur di satu Seperti ini Setelah saya selesai melakukan penanaman ya Selanjutnya saya akan melakukan Penyiraman Air garam ya Pada bahan bonsai kelapa saya ini Namun sebelumnya Perlu saya jelaskan bahwa Garam ini kan Sebagai salah satu bumbu penyedap Untuk memberi rasa asin Kepada masakan ya Dan bahan pengawet makanan Nah Ada beberapa Manfaat yang Didapat dari garam itu sendiri Yang mengandung Unsur natrium dan Klorida Bagi Tanaman itu sendiri ya Yang pertama Garam itu bisa Menetralkan Tanah alkali ya Itu yang dimaksud tanah alkali Misalnya Tanah kotoran ternak Dan Tanah parit ya Kemudian garam juga Bisa menyediakan kebutuhan tanaman ya Gimana Unsur mikronya Yaitu unsur Natrium dan klorida Ini ada di dalam garam Dapur ini ya Nah itu juga dibutuhkan untuk Tanaman ya Sehingga Tanaman itu bisa Tumbuh berkembang Dengan baik ya Kemudian Manfaat yang berikutnya adalah Meningkatkan ketahanan Tanaman terhadap Penyakit Yaitu Khususnya Jamur dan Bakteri ya Kemudian Sebagai manfaat berikutnya Yaitu Sebagai penyumbur tanah Alami dalam Jangka panjang Nah yang tidak kalah pentingnya adalah Mencegah tanah Mengalami kekeringan Ataupun Dehidrasi Ini Kemungkinan besar Dia mengalami Dehidrasi Dan yang Terakhir ya Fungsi garam itu Atau manfaat garam itu Adalah Bisa Melebatkan daun Dan Berbuah lebih Baik ya Misalnya Kalau diberikan kepada tanaman yang berbuah Maka buahnya akan lebih baik Nah Pada Hari ini Atau sore ini Saya akan Mencoba untuk Menggunakan garam Agar Bahan-bahan sayi kelapa saya ini Bisa Berdaun Lebak Ya Oke Nah untuk Takarannya ya Takarannya ya Ini Satu sendok teh Itu dicampur dengan Satu liter Air Kemudian kita semprotkan pada Bonsai kelapa Kita ya Seperti ini Nah ini Usahakan diberikan Satu minggu sekali ya Untuk mengurangi Dehidrasi ya Seperti ini Sehingga Kandungan atrium Dan Kloridanya Bisa terpenuhi dari Unsur garam ini ya Seperti ini Oke Sobat Youtube Ini adalah Hasil tips saya ya Di dalam Melakukan Upaya penyuburan ya Bahan-bonsai Kelapa Saya ya Kebetulan Kasusnya sama ya Ini adalah Kelapa hijau Tapi Masalahnya sama ya Kebetulan pada saat itu ya Saya ingin Membuat bahan bonsai kelapa Original Namun Daunnya ini ya Tidak berkembang Kuncup Saya khawatir Dia akan mati ya Kemudian saya Mencoba Melakukan pemangkasan Bagian atas Sabutnya ini Dan ternyata memang goyang ya Goyang Kemudian akar Didak tumbuh Nah setelah saya lakukan Penyiraman air garam Terjadi perubahan ya Daunnya semakin Berkembang Kemudian Batangnya ini juga Semakin kokoh ya Tidak goyang lagi ya Ini artinya Bahan-bohan sekelapa saya ini Terjadi Dehidrasi ya Kekurangan air Dan Kekurangan Asupan nutrisi ya Sehingga saya membantu dengan Memberikan Penyiraman Air garam Seperti ini Dan saya lakukan Setiap minggu sebalik Dan saya mengambil contoh Pohon kelapa yang ada Di pinggir pantai Kenapa bisa Tumbuh subur ya Karena Ada unsur Garam di dalamnya ya Ada unsur Atrium klorida Yang Merupakan Unsur mikro Yang dibutuhkan oleh Tanaman kelapa itu sendiri Ini ya Sudah nanti Kedepannya bisa Tubuh dan menjadi Bonsai yang Saya harapkan Oke Sobat youtube Itu saja yang bisa Saya sampaikan Pada Seori hari ini Kalau suka dengan video saya Dukung dengan Memberikan Subscribe Like Atau komentar Dan Jangan lupa Menekan lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi Video terbaru Ataupun terupdate Dari Channel saya Mari kita Jalan pertemanan Melalui Channel saya ini Kita saling support Dan terakhir Saya ucapkan terima kasih Atas atensinya Selamat sore Dan Salam Satu hobi Bonsai Klapa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton